selamat pagi kita berjumpa lagi dalam rehat Renungan Harianto Raya edisi hari Rabu 3 April 2024 saya berharap kita sembuh dalam keadaan baik dan sehat walaupun tentunya banyak pergumulan yang datang menghampiri hidup kita kita akan memulai segala aktifitas kita di hari ini tapi mari kita mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih penyertaanmu senantiasa kami rasakan dalam hidup kami Tuhan sudah menjaga melindungi kami dalam kami beristirahat sepanjang malam hari ini Tuhan kami bangun kami akan memulai segala kegiatan kami tapi kami akan mendasarinya dengan membaca dan mendengarkan firmanmu berkati kami semua yang belajar firmanmu Tuhan berkati hambamu yang terbatas ini ampuni semua setelah dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Bahan firman Tuhan kita hari ini dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 Kebangkitan Yesus Setelah lewat hari sabat Maria Magdalena dan Maria Ibu Jakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit pergilah mereka ke kubur mereka berkata seorang kepada yang lain siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur tapi ketika mereka melihat dari dekat tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan mereka pun sangat terkejut tapi orang muda itu berkata kepada mereka jangan takut kamu mencari Yesus orang Nasaret yang disalibkan itu ia telah bangkit ia tidak ada di sini lihat inilah tempat mereka memberikan dia tapi sekarang pergilah katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus ia mendahului kamu ke Galilea disana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapun karena takut dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya sudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kulus dan tak terbinasakan tentang selamatan yang kekal itu amin judul perenungan kita hari ini kebangkitan yang mengubahkan kebangkitan yang mengubahkan pikiran dan perasaan adalah dua hal yang mendorong seseorang melakukan suatu tindakan ada tipe orang yang melakukan sesuatu cenderung dinominasi oleh pikirannya sementara itu ada juga orang yang lebih dinominasi perasaannya ketika mengambil suatu sikap atau tindakan para perempuan yang pergi ke kubur itu tampak bahwa tindakan mereka lebih dimotivasi oleh perasaan yaitu perasaan kasih hendak menyaki mayat Yesus sedikitpun tiada pengharapan dan iman bahwa Yesus akan bangkit harapan mereka hilang sebab pahlawan, mesias, dan guru mereka telah tiada dengan kematian yang sangat tragis di kayu salib walaupun sebelumnya Yesus Kristus sudah beberapa kali menyampaikan tentang kebangkitannya perjumpaan mereka dengan malaikat yang menyampaikan berita kebangkitan Kristus mengubah harapan mereka yang telah runtuh itu dipulihkan oleh Allah ketakutan berubah menjadi harapan yang menimbulkan kekuatan dan perubahan cara hidup sebelumnya mereka melangkah ke kubur dengan segala kecedapastian kini berubah menjadi berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid Yesus yang lain kehidupan kita sering seperti para perempuan tersebut pada satu situasi tertentu kita merasakan kehilangan kekuatan untuk melangkah ke depan firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa apapun situasi yang menimpa hidup tetaplah melangkah dengan dorongan kasih tidak soal berapa besarannya kasih itu yang penting ia tidak mati Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita manakala kita telah mengalami karya kebangkitan Kristus langkah kita akan menjadi ringan apabila kita memang menghayati petunjuk-petunjuk Allah kepada kita maka kita akan dimampukan menjadi saksi melalui hidup kita dalam kata dan tindakan Amin mari kita berdoa terima kasih Allah Bapak Engkau sudah mencipta kami terima kasih Tuhan Yesus Engkau sudah menebus dosa kami terima kasih Rohul Kudus Engkau sudah mewahyukan kebenaran kepada kami terima kasih firmanmu hari ini Tuhan firmanmu mengajarkan kepada kami bahwa apapun yang menimpa hidup kami kami harus nantiasa mempunyai kasih dalam hidup kami Ampuni hambamu Tuhan jika ada motivasi hambamu hari ini yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan kami membawa pergumulan hidup kami hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan kami yang bekerja baik yang bekerja di rumah maupun di luar rumah Tuhan Engkau berkati kami semua agar kami boleh bekerja dengan penuh tanggung jawab anak-anak kami Tuhan yang menemukan pendidikan Engkau berkati mereka berikan kecerdasan kebijaksanaan kesihatan selalu agar boleh belajar dengan baik anak-anak muda kami yang mencari pekerjaan yang mencari pasangan hidup Engkau tunjukkan yang benar dan yang terbaik kepada mereka masing-masing kami berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan ibu pendidikan sekeluarga bapak ibu penatua diakin guru-guru sekolah minggu pengurus-pengurus OIG ya Tuhan berkati mereka dalam melaksanakan tugas pelayanan pekerjaan dan dalam keluarga mereka masing-masing kami berdoa untuk bagi orang tua kami saudara-saudara kami anak-anak kami yang sakit engkau boleh sembuhkan yang berduka engkau boleh hiburkan orang tua lanjut usia Tuhan kau berkati berikan kekuatan dan antiasa kami berdoa untuk pemerintah kami kau berikan kebijaksanaan dalam mimpin bangsa dan negara kami ampuni semua selalu dosa kami Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus amin Tuhan memberkati kita semua selamat pagi shalom selamat pagi 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 selamat pagi